Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kemudian adegan pun berganti ke sebuah sekolah SMA internasional yang berada di India Terlihat dua orang anak yang pulang dan dijemput oleh mobil mewah Anak yang berkacamata ini bernama Ovi dan dua orang temannya ikut pulang bersama dengannya Ovi diketahui ternyata anak dari seorang bos gangster di India yang mempunyai bisnis barang ilegal Setibanya di rumah terlihat asisten ayahnya yang bernama Saju menegur Ovi Karena sepulang sekolah dia bermain dengan temannya terlebih dahulu Dan walaupun Ovi hidup berkecukupan Dia merasa tak bahagia karena dibatasi untuk bergaul dan bermain Hingga Ovi pergi keluar rumah karena merasa sangat bosan Hal itu tentu tanpa semengetahuan Saju ayahnya Ovi dan teman-temannya bertemu di sebuah klub Kemudian dia dengan salah satu temannya pergi keluar untuk merokok Namun polisi yang datang dan melihat temannya menjatuhkan sebuah rokok Tiba-tiba polisi itu pun menembak kepala temannya dan langsung menculik Ovi Di tempat lain tepatnya di sebuah penjara di Mumbai India terkuak sebuah fakta Jika ayahnya yang merupakan bos gangster narkoboy sedang berada di dalam penjara tersebut Ayahnya bernama sama seperti dirinya yaitu Ovi Mahajan 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 terlihat kecewa kepada Saju karena dia tidak bisa mengawasi Ovi dengan baik Kemudian Mahajan menyuruh Saju untuk kembali membawa anaknya yang mereka kira berada di Bangladesh Mahajan juga tidak ragu untuk menyewa sebuah pasukan demi keselamatan anaknya Dan jika Saju tidak menuruti perintahnya Mahajan mengancam nyewa istri dan anaknya yang tidak akan selamat Kemudian terlihat Saju yang memberitahu istrinya tentang penculikan Ovi tersebut Diketahui NBC telah membekukan semua aset Mahajan Jadi walaupun dia kaya raya dia tidak bisa menyewa pasukan untuk menyelamatkan anaknya Saju mengatakan jika ada seorang yang bertarif mahal yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi Saju akan membuat strategi demi rencananya berhasil Berpindah ke sebuah wilayah di Kimberly, Australia Terlihat Taylor bersama dengan kedua temannya sedang bersantai di pegunungan Tiba-tiba Taylor melompat dari atas tebing itu dan terjun ke dalam dasar danau Lalu Taylor membayangkan sesuatu disana Sampai di tempat kediamannya Sebuah helikopter pun terlihat mendarat Disana juga ada seorang wanita cantik bernama Nick Kang sedang menunggunya Diketahui Nick ini adalah rekan serta marketingnya Taylor Disana dia memberikan sebuah proyek yang besar kepada Taylor Dimana dia harus menyelamatkan Ovi anak dari bos mapia narkoboy Yang juga merupakan saingan sesama pebisnis yang bernama Amir Asid Ternyata Ovi disekap di kota Dhaka di negara Bangladesh Menurut Taylor temannya yang bernama Gaspar juga berada disana Tetapi dia telah pensiun Taylor pun menerima tawaran tersebut karena dia sangat membutuhkan biaya Terlihat saju yang akan pergi ke daka dan cipika-cipika dulu dengan istrinya Berpindah ke Taylor Nick serta temannya yang lain sedang berunding terlebih dahulu sebelum menjalankan misinya Diperlihatkan sebuah foto boss gangster yaitu Amir Asid Rencananya setelah menyelamatkan anak tersebut Timnya akan membawa kapan yang menuju helikopter Dan mereka memperkirakan jika musuhnya hanya berjumlah 20 orang Kemudian adegan berganti ke kota Dhaka, Bangladesh Terlihat Taylor yang sedang duduk disana mendapat telpon dari Amir Asid Lalu tak lama dari itu sebuah mobil datang kepadanya dan membawa Taylor ke sebuah rumah Tyler diminta untuk menunjukkan di mana uangnya Tak segampang itu Tyler pun meminta mereka juga untuk menunjukkan di mana keberadaan opi mahajan Namun gangster jadi-jadian ini malah mempermainkan Tyler Dan saat mereka menunjukkan wajah opi Tyler disuruh pergi dan kembali lagi untuk membawa uang tebusannya Dan saat berjalan teman Tyler pun datang dan langsung menembak si penculik tersebut Tyler juga langsung menghajar yang lainnya satu persatu Terlihat semua sudah dibuat meninggoy oleh Tyler dan teman-temannya Hanya menisahkan satu orang anak yang merupakan gangster tadi yang terlihat akan menembak Tyler Namun karena kehabisan peluru, anak itu pun disuruh untuk pergi oleh Tyler Kemudian langsung saja Tyler membebaskan opi dan segera membawanya keluar Di tempat lain memperlihatkan Amir Asid yang merupakan gangster dari Bangladesh Sedang mengumpulkan beberapa anak buahnya yang dia tuduh telah mencuri Bahkan tak tanggung-tanggung ada yang dia lempar dari atas gedung Sebagai hukuman karena telah mencuri Dia juga menyuruh parhat untuk memotong dua jarinya Kemudian datang seorang petinggi militer yang bernama Rashid Dia memberi tahu informasi tentang opi yang mereka culik telah hilang Amir pun menyuruh Rashid untuk memblok seluruh akses jalan yang menuju kereta dan juga bandara Di tempat lain Tyler yang akan melanjutkan perjalanannya pun sebelumnya Telah mengganti baju dan menyiapkan senjatanya dengan sangat lengkap Kelompoknya sudah menunggunya di sebuah kapal Kemudian teman Nick menelpon ke pihak Mahajan untuk membayar atas misi tersebut dan diberi waktu 7 menit Namun tiba-tiba terdering bunyi alarm yang berada di ruangan mesin kapal tersebut Kembali lagi ke Rashid yang sedang menugaskan para anak buahnya untuk melakukan pencarian di sungai Buri Gangga Terlihat di kapal tadi saat mengecek ruangan mesin ternyata terdapat seseorang di sana Kemudian dia berhasil membunuh dua orang yang berada di kapal tersebut Ditunggu sampai waktunya habis pun pihak Mahajan tidak mentransfer mereka Nick dan teman-temannya pun mulai sadar jika mereka hanyalah dipermainkan Tak lama kemudian kapal polisi pun datang dan menemukan kapal mereka Telah diketahui jika orang yang sudah membunuh temannya Tyler adalah Sanju Ternyata ini adalah rencana Sanju yang dikarenakan mereka tidak cukup uang untuk membayar Tyler Terlihat Tyler melakukan aksi brutal dengan menembak orang-orang yang berada di sana Tiba-tiba Sanju datang dan ingin membunuh Tyler Mereka pun berkelahi sampai jatuh dari atas gedung Saat mereka melanjutkan perkelahiannya Tyler tertabrak oleh sebuah mobil Kemudian Sanju menyelamatkan OP dan tiga orang polisi yang menangkapnya tersebut Namun tiba-tiba Tyler datang dan menabrak Sanju dengan truk yang dia bawa Terlihat aksi kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi Tapi tiba-tiba Tyler dan OP loncat dari dalam mobil Hal itu Tyler lakukan agar dapat menghilangkan jejak Terlihat Sanju di sana juga masih hidup Rashid dan Amir yang sadar mereka masih hidup Menyuruh Rashid untuk mengumpulkan semua pasukannya untuk mencari Tyler Adegan memperlihatkan Tyler yang sedang beristirahat terlebih dahulu untuk mengobati lukanya Kemudian dia menelpon Nick dan ternyata diketahui jika Sanju adalah mantan pasukan khusus juga Dan mereka tidak mendapatkan bayaran untuk misi yang kedua kalinya tersebut Bahkan Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan OP di sebuah tempat dan helikopter pun akan menjemputnya Namun di sana Tyler malah mengingat kepada anaknya Di tempat lain terlihat Sanju yang sudah tak berdaya Kemudian dia menelpon istrinya untuk menyuruh mengambil uangnya dan pergi jauh bersama anaknya Jika dirinya tak kunjung kembali dalam 12 jam Kemudian Tyler mendapatkan informasi tentang helikopter yang akan datang di dekat jembatan Namun saat akan pergi Para rombongan anak buah Amir datang sambil membawa senjata Saat itu Tyler memilih untuk bertemu dengan Gaspar merupakan temannya yang berada di sana Terlihat Gaspar sedang santai mengemudikan mobilnya Tyler dapat beristirahat sejenak di rumah Gaspar sebelum dia melanjutkan perjalanannya Kemudian Tyler mengobrol santai dengan Ovi Di sana diketahui jika dia mempunyai seorang anak berusia 6 tahun yang sudah meninggoy karena mempunyai penyakit lipoma Itulah mengapa Tyler tidak ingin meninggalkan Ovi Kemudian Ovi memberikan kata bijak yang berbunyi Kau tenggelam bukan karena jatuh ke sungai tapi karena tetap di bawah air Tyler merasa ada yang aneh saat Gaspar kembali Yang ternyata Gaspar pernah bersekongkol dengan Amir dan juga Rashid Gaspar diam-diam menghubungi Amir untuk menjual Ovi senilai 10 juta USD Tyler yang tidak setuju kepadanya sangat kecewa Mereka pun akhirnya berkelahi Kemudian saat Tyler hampir dibunuh oleh Gaspar Ovi datang dan langsung menembak Gaspar Tyler kemudian menelpon Saju dan meminta bantuan Saju pun menyetujuinya Nick ikut membantu Tyler dalam aksinya kali ini Dia pun membawa persenjataan dengan sangat lengkap Ternyata pertarungan yang terjadi disaksikan oleh Amir Dia menyuruh Rashid untuk mengirim lagi dua pasukan tambahannya Terlihat di sana Saju kewalahan melawan mereka Tyler juga yang dengan gercep sedang menuju jembatan Namun terlihat helikopter India yang berhasil dijatuhkan oleh Nick Akhirnya Saju harus tewas mengenaskan setelah ditembak oleh Rashid Dan pilot helikopter yang akan menyelamatkan Tyler pun ikut tertembak juga Tyler akhirnya menjadi sasaran berikutnya Beruntung Nick berhasil menembak sejeneral Rashid dengan senjatanya Tyler pun ikut tertembak di lehernya oleh parhat anak buah Amir Saat detik-detik terakhirnya Tyler membayangkan wajah anaknya Dan Tyler pun jatuh ke dalam sungai Terlihat Opie yang berhasil diselamatkan oleh Nick Dan segera naik ke dalam helikopter Beberapa bulan kemudian Setelah kejadian tersebut terlihat Opie yang sedang berada di sekolahnya Dia pergi ke sebuah kolam renang lalu dia pun berenang Di tempat lain di sebuah toilet terlihat Amir yang tanpa dikawal pun tewas dibundung oleh Nick Ketika Opie sedang berenang dan naik ke atas permukaan air Samar-samar dia melihat sosok seperti Tyler Dan film pun selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe